Minta maaf ke pihak yang ngarep dirinya selesai di penjara, Anas Urbaningrum. Skenario manusia tak mampu kalahkan Tuhan. Bandung ex-ketua umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa dirinya belum selesai meski mendekam lama di lapas suka miskin. Ia kemudian menyinggung soal adanya skenario besar sengaja menjebloskan dirinya ke penjara dan menganggap semuanya selesai. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai. Kata Anas dalam bidatonya usai bebas di lapas kelas 1 suka miskin, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 April 2023. Tidak mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai. Ia mengatakan, sebesar dan sehebat apapun skenario yang dirancang manusia, tidak akan bisa mengalahkan skenario yang disiapkan oleh Tuhan. Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun, skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan, tuturnya. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin berpikir ke depan dengan sengaja menyampaikan sindiran lewat permohonan maaf. Adapun di sisi lain, ia menyampaikan ucapan rasa terima kasihnya atas penyambutan yang dilakukan para loyalisnya di lapas suka miskin. Ia meyakini jika para loyalisnya datang karena adanya ikatan. Dikutip dari suara.com